Umur, pakai minyak krim, lalu langsung keluar ulatnya, dok. Nah, 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 makin jadi ini. Apa benar, ulat gigi jadi penyebab sakit gigi saya selama ini, dok. Saya pernah sakit, pada saat itu saya kasih getah tanaman daun jarak. Alhamdulillah langsung sembuh. Satu, dua, tiga. Udah, dok? Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi bersama saya, Dr. Gigi Wawan. Oke, saya udah siap di setir dan perjalanan siap, kita menuju jalan pulang. Jalan pulang kali ini seru banget nih. Ada pertanyaan pada saat pasien datang, Dok, apakah benar gigi berlubang saya itu disebabkan oleh ulat gigi yang selama ini ada di dalam gigi? Ya, kita langsung saja. Silahkan. Baik, dok. Ini pasien yang pertama, saudara MS, usia 24 tahun, tensinya 120 per 90. 29. Nah, giginya 110, suhunya 36. Keluhannya? Keluhannya, dok, gigi saya berlubang semenjak 6 bulan yang lalu. Belum pernah sakit. Pada saat itu saya kasih getah tanaman daun jarak. Alhamdulillah langsung sembuh. Ya, oke. Tapi tadi malam sempat berasa sakit lagi, dok. Lagi-lagi. Karena saya kesal, akhirnya saya kumur pakai minyak krepo. Lalu langsung keluar ulatnya, dok. Nah, 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 makin jadi ini. Apa benar? Ulat gigi jadi penyebab sakit gigi saya selama ini, dok. Oke, pemeriksaan? Pemeriksaannya gigi 36 per busi, positif, sakit, dok. Palpasi negatif, retilnya negatif. Oke, kita lakukan terus. Setelah dia periksa, diagnosa gigi 36 gangren pulpa. Tadi yang mas-mas itu, ya? Iya, betul, dok. Mas-mas itu datang, ya kan? Datang saya kirain masalahnya lain. Ternyata ada pertanyaan itu, guys. Jadi gini, kita bahas tentang ulat gigi. Apakah benar ada di dalam gigi yang berlubang? Ya, ya, ya. Dan sekarang masih ada yang percaya. Padahal itu adalah mitos. Jadi gini, guys. Dulu itu, orang-orang zaman dulu sakit gigi. Wah, zaman peradaban dulu lah sakit gigi ceritanya. Terus, dulu kan belum ada tuh penelitian-penelitian. Gigi-ginya juga belum canggih. Nah, itu banyak yang mempercayain kalau misalkan lubang gigi tersebut ada ulatnya, guys. Karena di lubang tersebut menghitam. Nah, terus singkat cerita. Dari kurangnya pemahaman tersebut, banyak orang-orang yang menyimpulkan untuk pengobatan yang salah atau kurang tepat. Biasanya bukan dengan obat-obat yang sekarang, ya. Yang kimia. Atau dulu tuh mempercayai obat-obat yang alami. Alami seperti itu. Tapi belum tahu tuh penelitiannya seperti apa hasilnya. Nah, singkat cerita giginya sembuh, guys. Pada saat itu giginya sembuh. Oh, gigi saya sembuh nih. Gara-gara tanaman tersebut. Atau gara-gara getah apapun itulah. Nah, padahal ternyata hanya mematikan sarapnya saja. Namun giginya itu proses karies masih berlanjut. Orang-orang yang pernah sakit gigi dan diobatin tersebut dan merasa dirinya udah sembuh itu makan terus, minum terus, munyah terus. Otomatis sisa makanan pada masuk lagi tuh ke gigi yang dianggap sembuh tadi. Gigi dianggap sembuh tadi, sisa makanannya terus menggerogotin saluran pulpa atau saluran sarap gigi. Nah, setelah itu, pada saat kumur-kumur, keluarlah itu sisa makanan yang ada di dalam gigi tersebut. Nah, mungkin sisa makanan kan kita tahu sisa makanan tidak kayak panjang kayak ulat gitu ya, Nah, sisa makanan itu keluar mungkin karena kumurnya terlalu keras, akhirnya sarap gigi yang nekrotik tersebut ikut keluar. Kalian tahu gak, guys, sarap gigi itu, dia tuh bentuknya panjang, udah mirip seperti ulat. Mungkin saya nanti tunjukkan gambarnya disini ya. Disini saya tunjukkan gambar sarap gigi. Sarap gigi yang sudah tercabut atau yang keluar itu seperti ulat. Nah, mungkin itu yang diasumsikan ulat gigi itu terdapat di lubang gigi. Nah, gitu. Tapi sekarang penelitian dokter gigi-dokter gigi pun sudah mulai canggih, guys. Dan akhirnya ditelitilah. Ternyata yang ada di dalam lubang gigi itu penyebabnya bukan ulat. Tapi melainkan mikroorganisme sisa makanan yang terdapat di lubang gigi. Akhirnya, dia tuh menggerugotin lapisan terluar gigi. Namanya enamel. Lapisan terluar gigi enamel itu terus-terusan digerugotin masuk ke lapisan kedua. Namanya lapisan dentin. Pada saat itu sakit, nah, lapisan dentin ada lapisan lagi tuh. Lapisan ketiga. Namanya pulpa. Pulpa itu sarap gigi. Isinya aliran-aliran darah yang menyarapi gigi tersebut. Jadi, itu kan akar gigi kayak gini, guys. Ada, misalkan contohnya akar gigi bawah, kan akarnya dua gigi. Geraham bawah. Nah, kebayangkan akar giginya seperti itu, berarti sarap giginya kecil sekali. Nah, itu sarap giginya terbuka baru yang dikeluarin atau yang keluar sendiri dengan lambat laun yang dianggapnya sudah sembuh itu dianggapnya ulat gigi, guys. Jadi, ternyata yang diartikan pada saat zaman dahulu kalau giginya itu ada ulat giginya, lubang giginya itu ada ulat giginya, ternyata mitos yang ada di lubang gigi itu adalah mikroorganisme yang sudah cukup lama mengeras, menghitam, yaitu namanya karies, gitu. Kita balik lagi ke kasus ini. Orang datang, dulu pernah sakit. Mungkin, mohon maaf nih, ada masukan dari orang atau tetangganya atau orang terdekat pakai getah daun jarak saja bisa menyembuhkan. yang mungkin dilakukan sama dia, gitu. Secara secara dilakukan, akhirnya sembuh. Dianggaplah sembuh, gitu. Nah, kita kan gak tahu tuh pada saat sembuhnya itu kan tidak treatment ke dokter gigi atau tidak pergi ke dokter gigi. Nah, tanda tanya, sarapnya itu sudah terbuka atau belum atau bisa terbuka sendiri dengan akibat getah jarak tersebut yang mengiritasi sarap gigi. Akhirnya kebuka. Dengan waktu yang lama, pada saat kebuka itu sembuh tuh. Sembuh tuh karena getah jarak itu. Dan saya tahu getah jarak tersebut itu kandungannya ada analgetik, ada anti-inflamasi, kalau gak salah seperti itu, dan ada yang lain-lainnya. Jelas saja bisa menyembuhkan. Tapi, pada kondisi gigi tersebut, tidak. Dinyatakan gigi tersebut itu sembuh gara-gara getah itu. Tidak. Karena masih ada lubang dan masih rentan sekali bakteri sisa makanan masuk. Nah, udah tuh, udah sembuh. Kita ada jarak berapa hari tadi? Ada 6 bulan ya. 6 bulan sembuh, kalau gak salah dia bilang gitu, terus akhirnya sakit lagi sekarang-sekarang tuh. Nah, kesel lah dia. Kesel, dapat masukkan lagi lah tuh. Ya kan? Si mas-mas tadi. Dengan keselnya itu, dia kumur-kumur lah pakai minyak rem. Aduh, minyak rem cuy. Minyak rem, kamu tahu lah minyak rem itu apa. Itu gas yang dipakai untuk kendaraan, motor, atau mobil. Segera lagi dikumur, jelaskan itu bahannya apa, dikumurkan bahannya apa. Ya keluar semua lah itu yang ada di dalam giginya, yang dianggap dulu pernah sembuh. bahkan bisa langsung membuka sarap giginya karena iritasi dari minyak rem tadi. Gerakan kumur kan keras, pep-pep gitu kan. Setelah pas keluar, itu ada kemungkinan keluar lah itu sarap giginya yang seperti ulat tadi. Yang anggapnya ulat. Ternyata, bukan. Ternyata itu cuma sarap gigi yang nekrotik atau yang mati. Dan itu tadi keadaannya langsung saya sigap sih, langsung saya periksa. ini udah kali ini sudah banyak banget yang kebuang, udah menjalar masuk, ya bifurkasi pun udah mungkin hampir kecah tadi kalau nggak salah karena udah banyak banget pakota yang hancur dan rapuh, ya. Terus treatment-nya ya memangnya nggak ada pilihan lain ya itu dicabut. Karena bisa nyebabin bengkak di kemudian hari, ya gitu, tidak bisa dipertahankan dengan saluran, perawatan saluran akar lagi, jadi percuma saja, jadi akhirnya saya cabut. Nah, di situ kondisi-kondisinya mempertimbangkan yaitu palpasinya negatif, Alhamdulillah, terikutnya sedikit sakit pun saya rasa tidak masalah ya pada saat pencabutan. Karena itu mungkin akibat iritasi-iritasi dari daun jarak tadi atau dari yang terakhir yang dilakukan pakai minyak krem tadi. Ya udah, akhirnya dicabut. Pada saat pencabutan pun, Alhamdulillah, dia juga tidak sakitan. Dan mudah sih, setelah itu biasa protak untuk pas ke pencabutan, saya gap, saya apa, saya cek perdaraannya, aman, semua, dan kasih analgetik dan antibiotik untuk medikamennya. Dan saya suruh anjurkan untuk suruh kontrol lagi minggu ke depan. Alhamdulillah, pasiennya sudah mengerti apa yang saya jelasin dan saya edukasi ke depan, kalau ada gigi berlubang lagi, ingat, itu bukan dari ulat gigi atau tidak ada sama sekali ulat gigi di dalam gigi berlubangnya emas dan jangan pakai lagi minyak krem emas. Gitu. Jadi, Alhamdulillah tadi sih kita sudah diskusi dengan baik dan masnya ngerti dan pasiennya ngerti dan insya Allah saya doakan masnya kita disembuh ya, kita selanjutnya Pak, pasien selanjutnya dok, ini anak-anak dok. Anak-anak? Ya, anak, RD, 3 tahun, ini nadinya 110, suhunya 36,7, keluhannya gigi rusak di bagian depan dan belakang melah hitam semua, dok. Sering sakit, anak susah tidur, nyinyak, dan bau mulut. Oke, itu tuh dia rampan karies. Rampan karies tuh saya lihat gigi depannya hancur ya. Ibu-ibu, ini edukasi buat ibu-ibu ini. Umurnya 3 tahun, ya. Rampan karies 3 tahun itu belum terjadi masa gigi bercampur. Masih masa gigi dari gigi bayi tumbuh menjadi gigi susu. Jadi yang gerepes, yang hitam semua itu adalah gigi susu atau gigi anak yang sudah kepotong semua sarap giginya. Jelas, tadi keluhannya sakit. Jelas, keluhannya bengkak. Jelas, jelas, keluhannya rewel. Jelas, keluhannya tidak bisa tidur. Jelas, keluhannya sakit banget, dok. Bikin pusing orang tuanya. Jadi, memang kasus-kasus seperti itu harus cepat ditanganin. Sebelumnya kasus gigi tersebut saya jelasin memang karena kurangnya sikat gigi di rumah, susah dong anak-anak. Bayi, memang susah. Seperti sering sekali saya jelasin anak-anak itu tidak suka disuruh ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi, anak-anak itu sukanya dicontohkan. Coba ibu contohkan anaknya contohkan. Nah, itu dilakukan setelah makan dan sebelum tidur. Wajib setelah makan sebelum tidur. Makan-makan apa aja, semua, makan ciki, makan coklat, semua, makan nasi, makan apa-apa, semuanya harus sikat gigi dan sebelum tidur harus sikat gigi. Lama-kelamaan tidak sikat gigi, jadinya grepes seperti itu. Treatment ke depan untuk gigi yang depan bisa jadi perawatan saluran akar anak khusus untuk endodontik anak ya. Mungkin bisa dilakukan di dokter teman sejawat dokter gigi SPKGA. Mungkin bisa saya rujukan ke sana. Atau mungkin bisa dipertahankan sampai gigi permanennya tumbuh. Kebetulan gigi anak tersebut gigi depan atas yang sekarang umurnya 3 tahun. Berarti masih berapa tahun lagi tuh untuk jadi 7 tahun. masih 4 tahun lagi ya harus bertahan dengan keadaan gigi seperti itu. Tapi yang saya terlihat tadi kalau gak salah gigi belakang ya. Gigi 85. Gigi 85. Gigi bawah kanan gerahan kecil gigi anak. Iya. Gigi anak itu bisa juga dilakukan perawatan saluran akar karena lubangnya itu udah cukup dalam sama seperti gigi dewasa udah nyampe sarap. Jadi saya lakukan devitalisasi pulpa untuk sementara ini untuk meredakan rasa sakitnya saya pakai medikamen kenapa saya pilih devit langsung karena dia tuh masih akut-takutnya ya. Jadi supaya memang benar-benar anak itu tidak merasakan sakit lagi saya melatikan sarapnya langsung dengan perawatan saluran akar tindakan pertama yaitu devitalisasi tadi. Gitu. Obatnya tapi medikamennya saya sirup semua sih saya pilihnya. Tapi saya pilih yang antibiotik yang terpilih sih tadi. Terus anaknya disuruh nanti kunjungan berikut lagingnya edukasinya tambahannya jangan sampai lepas ya. Gitu. Nanti balik lagi selama seminggu baru saya lanjutkan perawatan saluran akar khusus anak. Begitu. Lanjut. Lanjut ke pasien yang ketiga sekarang. Ini nona LS umum 17 tahun tensinya 120 per 90 nah di 110 suhunya 36,5 seks. Keluhannya gigi merasa renggang gara-gara gigi es batu dok padahal saya sudah pasang behel cuman gak rapet ya dok sudah pasang behel di gigi nah saya baru saya mau bilang kamu tau gak itu pasang ini di gigi pada saat saya tanya tunggu dulu saya lihat dulu lihat ini udah pasti pasang ini tukang gigi karena apa di tukang gigi itu dijelaskan saya mau merapatkan gigi pasien tidak salah bilang mau merapatkan gigi tapi yang salah menurut saya adalah tukang giginya karena tukang gigi itu belum tahu pembelajaran tentang gigi bahwasannya gigi itu renggang bukan karena giginya renggang yang diharuskan pakai kawat gigi tapi itu diharuskan ditambah nah giginya fraktur itu bukan treatmentnya pakai behel tapi harusnya ditambah kasian pasiennya jadi pasiennya yang selama ini mengharapkan giginya rapat karena behel tersebut jadi mengelut jadi mengelut tidak rapat-rapat ya jelas aja pak itu tuh bukan bukan untuk merapatkan tapi gigi itu tuh gigi yang pecah akhirnya ya Alhamdulillah saya kasih edukasi lagi dan saya periksa gigi depannya atas mesial distal kebetulan pecah dia memang hobinya makan es batu jangan itu bad habit itu kebiasaan buruk itu dihindarin nah terus pecah gitu kan terus pada saat saya pemeriksaan tes vital tit semuanya aman aman tuh dengan tes CE positif linu masih menandat masih vital palpasi negatif semua permisi negatif semua dan akhirnya saya tambah permanen pakai resin komposit yang sewarna gigi yang estetiknya seperti itu kebetulan dua-dua giginya mesial distal jadi bagian tengah di bagian mesial gigi insisi pus sebelah kiri dan sebelah kanan itu saya tambah dan Alhamdulillah pasiennya merasa puas dan saya sarankan untuk balik lagi ke tukang gigi kenapa? untuk menyopot BL-nya karena tidak sesuai dengan perawatannya seperti ini oke lanjut pasien selanjutnya dok ini anak lagi anak A 3 tahun ini berat badannya 14 kg dok ini dia suhunya 36 keluhannya konsul gigi dok karena giginya kebentur sampai masuk busi ingin dicabut saja ya itu saya merasa miris sekali dengan kasus yang tadi karena gimana ya mungkin ya mohon maaf bapak ibu atau pada saat itu suaminya bekerja dan ibunya yang ada disitu cuman ibunya lalai hanya karena ke toilet pergi ke toilet lalai anaknya bermain sendiri dan kepleset anaknya dan ngebentur apa menang meja ngebentur meja anaknya umur masih 3 tahun dan itu giginya masih gigi susu semua guys pemeriksaan semua giginya rapi semua rapi semua dan cuman jelek satu karena kebentur traumatik masuk ke dalam ke gusi intrusi saya gak bisa panjang fotonya disini karena itu takutnya dianggap konten kekerasan cuman intinya gitulah jadi giginya masuk ke dalam padahal itu gigi susu dan umur masih 3 tahun harusnya gigi tersebut digantikan umur 7 tahun guys jadi itu masih lama banget kan ya resikonya mau gimana lagi karena anaknya demam anaknya apa namanya rungsing bahasa sini nyaman atau gak bisa ini lah gak bisa tenang lah nangis terus rewel terus ya akhirnya saya izin ke bapak ibunya ini dicabut gigi anak umur 3 tahun dicabut kenapa? karena ya udah ada catetannya udah ada traumatik ya mengganggu jadi dicabut kenapa saya minta maaf dulu karena akan menjadikan gigi permanen dewasanya tumbuhnya lambat daripada yang sebelumnya misalkan biasanya umur 7 tahun jadwalnya tumbuh mungkin agak lebih lama sedikit dan syukur-syukur giginya tidak sebelah gigi sebelahnya tidak miring-miring seperti ini menutupin jalan menutupin jalan permanennya tumbuh ya kita doakan saja yang penting hari ini sembuh dulu kata ayahnya seperti itu yaudah saya bikinkan inform-konsen untuk persetujuan pencabutan terus akhirnya dilakukan pencabutan dan alhamdulillah sih tadi anaknya memang agak sedikit kooperatif memang ketakutan juga karena sakit ya dan setelah itu saya cek setelah pencabutan saya cek darahnya aman semuanya aman kerja obat dan berikut laginya untuk kontrol dan alhamdulillah tidak ada gambaran-gambaran fraktur maksila ya atau pecah tulang rahang atasnya tidak ada gambaran gitu dan saya palpasi pun tidak ada krepitasi atau tidak ada bunyi krek atau apa pada rahang yang kena benturannya tersebut alhamdulillah mudah-mudahan saja sih ini tadi saya nggak sarankan ronsen sih karena aman cuma intrusi biasa aja masuk ke dalam gusinya doain semua pasien-pasien sembuh ya termasuk adik-adik tadi amin lanjut ini pasien terakhir ya dok ini ibu N umur 27 tahun tensinya 110 per 80 nah di 110 oke ini keluhannya ingin cabut gigi bawah belakang karena sering sakit dok pemeriksaan fisiknya palpasi negatif perkusinya positif ini perkusinya apa CE-nya CE-nya oh CE-nya CE-nya perkusinya negatif itu kan saya udah sarankan sama dia suruhnya ditambal aja kan itu dia guys penyakit gitu kalau kita sakit gitu sama dengan penyakit lain jadi kita tuh lagi dicoba gitu loh guys jadi harus sabar gitu maksudnya kalau nggak sabar itu akhirnya kan mintanya dicabut guys sebenarnya sebenarnya kalau dicabut itu memang sembuh cuma tidak menyelesaikan masalah guys itu masih muda lukanya sedikit gara-gara sering linunya kambuhan jadi dia nggak percaya sama tambalan gitu nggak percaya sama perawatannya itu akhirnya saya edukasi pun nggak masuk guys jadi yaudah maunya dicabut saja akhirnya saya cabut cuman memang hati kecil saya merasa gigi itu masih bisa ditambal banget masih bisa untuk makan masih bisa disehatkan lagi ke depannya gitu jadi hanya lubangnya nyampe dentin baru nyampe dentin dan kalau misalkan dilihat keluhannya lindung terus ya jelas aja lah kan nyampe dentin butuh sekali atau dua kali kunjungan atau dua minggu seminggu sekali udah insya Allah beres tuh bisa dibakar untuk makan lagi tapi dia maunya dicabut aja yaudah nggak apa-apa jadi itulah pentingnya kita edukasi terus atau kita cari tahu tentang perawatan kesehatan gigi itu apa aja sih dan kita setelah tahu jadinya sabar kita tahu tuh bisa dari mana aja ya kita tahu dari teman tetangga kita tahu dari guru dosen kita tahu dari sejawat kita tahu dari youtube kita tahu dari buku itu dari mana aja kita gali guys harusnya seperti itu dan saya harap sih dengan ya itu ya Alhamdulillah pembahasannya pas banget nih harapannya konten-konten saya ini bisa membantu kalian semua ibu, bapak, adik, mas, mbak semua youtuber yang seneng menonton youtube yang seneng bikin youtube semuanya bisa paham tentang masalah-masalah apa aja kesehatan gigi dan treatment-treatment apa aja tentang kesehatan gigi dengan baik dan benar dan selalu sabar dan yakin kalau kesembuhan tuh milik Allah seperti itu oke kita tutup aja sampai disini jalan pulang kali ini bentar lagi saya mau nyampe saya terima kasih banyak yang sudah selalu support terima kasih banyak yang sudah like yang belum silahkan sekalian subscribe-nya di klik gitu kan sampai jumpa di jalan pulang selanjutnya let's go kita lagi macet nih guys selamat menikmati selamat menikmati